Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 23 Kali ini Ciu Pek Tong menyerang lebih hebat jika dibandingkan ketika dia berhadapan dengan Go Chin Talu, karena memang Ciu Pek Tong sendiri pernah beberapa kali bentrok dengan Kok Su Negara dari Mongolia ini. Dia telah merasakan bahwa ilmu yang dimiliki Tia Chu Ho Atong lebih tinggi dari kepandayan Go Chin Talu. Jika dalam pertempuran kali ini Ciu Pek Tong berlaku ayal atau memandang remeh padanya, bisa-bisa dirinya sendiri yang akan celaka di tangan Kok Su itu. Tia Chu Ho Atong melihat bahwa pukulan kedua tangan Ciu Pek Tong mengandung tenaga dalam yang luar biasa dasyatnya, yang bisa meremukan tulang dan tubuh. Karena itu menyadari dirinya tengah menghadapi seorang jago yang benar-benar memiliki ilmu yang sangat tinggi, di samping itu juga memang Tia Chu Ho Atong baru saja semibuh dari luka di dalamnya akibat pertempurannya dengan suatu waktu di dalam isananya Pangeran Galik, dengan sendirinya dia berlaku lebih hati-hati. Selama ini Tia Chu Ho Atong telah berlatih diri dengan tekun, dia berusaha untuk menembus tingkat berikutnya dari latihan ilmu sobochnya itu. Melihat tinju Ciu Pek Tong telah menyambar datang seperti itu cepat-cepat Tia Chu Ho Atong telah berusaha untuk mengelakkan diri ke samping kanan, dan dia menangkis dengan tangan kirinya, tangannya beradu dengan tangan Ciu Pek Tong, terdengar suara, blok yang keras sekali. Tia Chu Ho Atong merasakan tubuhnya tergetar, dadanya jadi menyesak, dan dia juga merasakan dorongan yang bergelombang dari kekuatan tenaga dorongan dari tinju Ciu Pek Tong. Dalam keadaan seperti ini rupanya Ciu Pek Tong juga tidak mau mensiasiakan kesempatan yang ada, karena cepat sekali dia telah mengeluarkan seruan, jaga serangan kembali tinjunya itu telah bergerak dengan beruntun, di mana dia menyerang berulang kali mendesak Tia Chu Ho Atong. Tia Chu Ho Atong melayaninya dengan lebih banyak berkelit dan memperhatikan kepandayan Ciu Pek Tong. Jurus demi jurus diperhatikan dengan seksama, karena dia ingin mencari kelemahan diri Elo Obo Antong. Dalam keadaan seperti itu tampak Ciu Pek Tong jadi mendongkol juga, karena lawannya lebih banyak mengelak dan bertelit belaka. Hi Pendeta Gundul, mengapa engkau tak balas menyerang teriak si bocah tua bangka yang berandalan itu? Tia Chu Ho Atong tersenyum, dia telah menggerakkan tangan kirinya merapat pada dadanya, tangan kanannya membarangi mendorong, dia telah mengatakan, ya, kau terimalah ini di mana dia telah menyerang dengan ilmu sobochnya. Angin meneru-deru kuat sekali menerjang kepada Ciu Pek Tong, dan angin pukulan yang dilakukan Tia Chu Ho Atong sangat kuat sekali. Namun Ciu Pek Tong bisa menyambut dengan keras di lawan keras, dia menangkis dengan berani. Berulang kali terdengar suara benturan tangan. Namun yang terdesak adalah Tia Chu Ho Atong, diam-diam dia harus mengakuinya, bahwa ilmu dan kepandainya masih kalah seurat dengan Ciu Pek Tong. Dalam suatu kesempatan, waktu Ciu Pek Tong melompat mundur untuk menghindar pukulan lawannya, Tia Chu Ho Atong telah berseru, tahan Ciu Pek Tong mencilak-cilak matanya, dia bertanya dengan suara yang tawar, Apakah engkau mau menyudahi pertandingan ini begini saja bukan, menyahuti Tia Chu Ho Atong? Tetapi aku ingin menganjurkan kepadamu, agar kita beristirahat saja dulu, apakah usulku ini bisa diterima oleh Ciu Tai Hiap beristirahat? Tanya Ciu Pek Tong sambil mementang matanya lebar-lebar. Ya, kita beristirahat dulu, karena tadi Ciu Tai Hiap telah bertempur dengan Go Chin Talu, sahabatku itu, dan tenagamu tentu sudah banyak terbuang karenanya. Jika sekarang kita bertempur terus, tanpa Ciu Tai Hiap beristirahat dulu, tentunya jika aku beruntung bisa merebut kemenangan, hal itu kurang mengembirakan, di mana Ciu Tai Hiap tentu bisa saja mengatakan bahwa kemenanganku itu diperoleh secara tidak adil, aku merebut kemenangan itu di saat engkau sendiri tengah dalam keletihan Ciu Pek Tong tertawa. Aku sebetulnya tidak lelah, tetapi jika memang benar engkau ingin beristirahat, aku bersedia meluluskannya, mari kau beristirahat dulu, nanti baru kita melanjutkan pula untuk mengadu tenaga dan kepandaian. Tiap Ciu Hoat Tong menoleh pengawal-pengawal istana yang sedang mengetung Ciu Pek Tong. Salah seorang dari mereka telah pergi ke dalam istana, dan tidak lama kemudian telah membawa keluar secawan arak. Dia telah membawanya langsung kepada Ciu Pek Tong, dan lalu mengangsurkan dengan kedua tangannya, sikapnya menghormat sekali. Ciu Pek Tong yang telah bertempur banyak jurus dan telah mempergunakan banyak tenaga, dengan sendirinya merasa haus. Sekarang orang membawakan dia secawan besar arak, maka dia menyambuti sambil tertawa. Tiap Ciu Hoat Tong waktu itu telah berkata, hanya itulah persembahan kami, untuk menghormati kunjungan Ciu Tai Hiap ke istana kaisar ini. Ciu Pek Tong hanya tertawa, kemudian dia membawa cawan itu ke dekat bibirnya untuk meneguk tehnya. Namun di saat tepian cawan akan menempel pada bibirnya si Elo Obo Antong, tampak melesat dua sinar dan terdengar, terang gegak. Cawan di tangan Ciu Pek Tong telah hancur berantakan, dan juga isinya telah tumpah membasai lantai. Ciu Pek Tong terkejut. Dia menoleh ke arah datangnya serangan gelap itu. Ternyata Yohim yang telah melontarkan dua batang paku kecil, malah waktu itu Yohim telah berkata, Ciu Locian Pual, hati-hati, tidak boleh kau sembarangan minum barang yang dipersembahkan mereka Ciu Pek Tong tersadar cepat. Dia berjingkrak dan menunduk dilihatnya batu yang digenangi oleh tumpahan arak itu, telah berubah warnanya menjadi hitam. Maka Ciu Pek Tong jadi gusar bukan main. Pendeta gundul biadab dan keji, kau hendak meracuni aku, hehtiat suhoat ong semula tengah girang bukan main melihat Ciu Pek Tong akan minum arak itu. Namun melihat Yohim telah mempergunakan paku kecil untuk menghantam hancur cawan di tangan Ciu Pek Tong, maka gagalah dia dengan maksudnya yang ingin meracun Ciu Pek Tong. Sekarang mendengar Ciu Pek Tong berkata begitu, dengan muka yang nerah padam karena gusar, dia telah membentak juga. Bagus-bagus. Sesungguhnya manusia seperti kalian tidak ada gunanya diracuni, karena walaupun kalian memiliki sayap, toh kalian tidak mungkin bisa terbang meninggalkan tempat ini dan berbareng dengan perkataannya itu. Tia Ciu Hoatong telah menggerakkan tangan kanannya, dia telah mengebut dengan gerakan yang perlahan. Namun semua orang-orangnya mengerti, di mana mereka serentak telah bergerak mengepung rapat Ciu Pek Tong dan Yohim di tengah-tengah. Sedangkan Yohim telah melompat mundur, karena dia memang tidak ingin ikut terkepung. Tetapi jumlah dari semua orang-orang yang mengepungnya itu, yaitu para pengawal istana, sangat banyak sekali, ratusan orang. Kemana Yohim meloncat, di sana telah mengepung pengawal lainnya. Dengan demikian, Yohim akhirnya telah memutuskan akan melabrak barisan pengawal istana itu bersama-sama dengan Ciu Pek Tong, di mana dia akan merubuhkan para pengawal tersebut. Guna menerobos kepungan. Dia melirik kepada Ciu Pek Tong, dia juga bilang, Kita terobos saja keluar Ciu Pek Tong mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yohim. Dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya berkelebat, dan sepasang tangannya telah bergerak dengan serentak. Maka terdengar lima atau enam orang pengawal itu yang menjerit. Tubuhnya mereka terpental kuat. Yohim juga tidak tinggal diam, karena pemuda ini telah bekerja tidak tanggung. Sepasang tangan dan kakinya telah bekerja, maka belasan orang pengawal istana telah terjungkir balik terpental kena hantaman tangannya atau dupakan kakinya. Tiap Ciu Hoa Tong telah melirik kepada Lengki Lumi dan Gocin Talu, segerti juga memberi isyarat kepada kedua jagonya itu agar maju untuk mengepung Ciu Pek Tong. Melihat jumlah lawan yang banyak seperti itu, membuat Ciu Pek Tong dan Yohim jadi menyadari bahwa mereka tidak boleh berlambat atau berayal menghadapi mereka. Besar kemungkinan Tiap Ciu Hoa Tong bisa saja memanggil pasukan lainnya untuk ikut mengepung mereka. Jika jumlah para pengawal istana itu lebih banyak lagi, tentu mereka akan diketung lebih rapat dan sulit untuk bergerak. Tidak berpikir lagi lebih jauh, Ciu Pek Tong telah menyambar dua orang pengetungnya, dia telah mencengkeram kedua orang itu. Kemudian tubuhnya diayun-ayun, dibolang-balingkan menghantam para pengawal lainnya. Tentara istana yang melihat hal ini, segera mundur dengan cepat. Ciu Pek Tong mempergunakan kesempatan itu untuk melompat keluar kepungan, dia telah melompat dengan gesit, sambil kedua orang tawanannya diputar terus. Yohim juga telah menyusul. Kejar dan tangkap mereka Tiap Ciu Hoa Tong pun telah berseru. Dia bukan hanya berseru begitu saja, karena gesit bukan main tubuhnya yang tinggi besar telah mencelat ke tengah udara bagaikan seekor burung elang yang besar. Dia telah menyambar ke arah Ciu Pek Tong. Telapak tangannya ditepukan ke pundak Ciu Pek Tong, karena dia ingin menghantam pundak Ciu Pek Tong dengan ilmu pukulan Sobocni Ciu Pek Tong merasakan berkesiuran angin yang kuat menyambar di dekat pundaknya. Tanpa menoleh, dia hanya mengangsurkan seorang tawanannya yang tercekal di tangan kirinya. Segera terdengar suara jerit kematian pengawal yang ditawannya itu justru telah mewakilinya menerima hantaman telapak tangan Tiap Ciu Hoa Tong. Dan dikala tubuhnya terhantam seperti itu, di saat itu juga dia telah tidak bernapas lagi dengan tubuh yang segera berubah menjadi hitam. Waktu itu, tampak Ciu Pek Tong sendiri telah melompat lagi meneruskan larinya. Yo Hem juga telah mengikuti di belakangnya, mereka sama-sama gesit, dan dalam waktu yang singkat, mereka telah tiba di luar istana. Tidak ada seorang pengawal pun yang bisa menahan mereka, karena jika ada pengawal istana yang merintanginya, Ciu Pek Tong akan menghantamnya dengan mempergunakan orang. Tawanannya itu, sehingga tawanan itu menjerit kesakitan dan menderita sekali. Begitu juga si pengawal yang dihantam akan terjungkir balik dan menderita luka parah. Setibanya mereka di luar istana, Yo Hem dan Ciu Pek Tong telah mempergunakan ginkang mereka untuk pulang ke rumah penginapan. Setelah menceritakan segalanya, Yo Hem mengajak pangeran Galik dan yang lainnya untuk meninggalkan rumah penginapan. Mereka telah keluar dari kota raja, mereka pun telah mencari sebuah rumah penduduk yang letaknya agak terpencil. Kepada pemilik rumah itu mereka menumpang. Dengan terjadinya peristiwa itu pihak kerajaan tidak tinggal diam. Karena keesokan paginya waktu matahari Fajar belum lagi menyingsing, di saat itu tentara istana telah mengadakan penggelegahan di seluruh rumah penduduk kota raja ini, bahkan semua rumah penginapan satu pun tidak ada yang lolos. Tiap Tzu Ho Atong yang memimpin sendiri penggeledahan dengan alasan mencari penjahat yang malam tadi menyatroni istana, telah melakukan pemeriksaan dengan ketat. Bahkan beberapa orang pemilik rumah penginapan telah ditangkap, didengar keterangannya. Semula rakyat menjadi panik dengan adanya penggeledahan yang ketat seperti itu. Namun menjelang sore hari, akhirnya penggeledahan itu selesai tanpa berhasil pihak kerajaan mencari penjahat yang mereka cari itu. Tiap Tzu Ho Atong gusar bukan main, dia penasaran sekali. Dengan adanya Ciu Pek Tong di kota raja, demikian juga halnya dengan Yohim, tentunya pangeran Galik berada bersama mereka. Karena dari itu diam diam Tiap Tzu Ho Atong juga telah menyebar jago-jagonya untuk melakukan penyelidikan di seluruh kota raja maupun di luar kota raja. Dengan demikian, Go Chiep Talu dan Lengki Lumi telah memimpin ratusan orang pengawal istana yang terdiri dari jago-jago yang memiliki kepandayan tidak rendah untuk melakukan penyelidikan terus di luar kota raja. Semua rumah penduduk telah diperiksa, bahkan tidak jarang tentara istana mempergunakan kekerasan menyiksa penghuni dari sebuah rumah untuk memaksa mereka bicara. Tetapi sejauh itu, tetap Lengki Lumi maupun Go Chintalu masih tidak memperoleh keterangan yang diinginkannya. Pencarian terhadap Ciu Pek Tong dan yang lainnya dilakukan sampai lima hari tanpa memperoleh hasil yang diinginkannya. Pangeran Galik dan rombongannya telah mengetahui perihal tindakan yang diambil oleh Tiap Tzu Ho Atong yang mengerahkan jago-jagonya untuk terus-menerus mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan di kota raja dan di sekitarnya. Dengan demikian, Pangeran Galik menyadari dengan diamnya mereka di rumah, tentu mereka tidak akan aman. Mereka telah menyingkir lebih jauh lagi, beberapa li dari kota raja, dan menumpang di rumah penduduk di sekitar tempat itu. Bahkan, atas usul Yohim, rombongan Pangeran Galik ini telah dipecah menjadi tiga rombongan lagi untuk menginap di tiga rumah penduduk yang berlainan. Menurut Yohim, jika mereka ini menumpang hanya di sebuah rumah penduduk, dengan jumlah rombongan yang demikian besar, tentu akan menarik perhatian dari penduduk di sekitar daerah itu, di samping itu akan menimbulkan kecurigaan. Dan usul Yohim memang diterima oleh Pangeran Galik, di mana Pangeran tersebut memecah rombongannya menjadi tiga rombongan pula, sama halnya seperti ketika mereka tengah berada di kota raja, yang memecah diri menjadi tiga rombongan. Tiap Tzu Hoa Tong sangat mendongkol dengan lolosnya Ciu Pek Tong dan Yohim dari kepungan anak buahnya. Karena dengan lolosnya mereka, berarti Tiap Tzu Hoa Tong kehilangan jejak lagi, sehingga dengan demikian juga dia tak mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh Yohim dan Ciu Pek Tong. Kedua orang itu memiliki kepandayan yang tinggi luar biasa, dengan demikian membuat Tiap Tzu Hoa Tong tidak bisa meremahkan mereka. Jika dia salah dalam perhitungannya, miscaya dirinya yang akan wancur. Namun peristiwa kedatangan Ciu Pek Tong dan Yohim ke dalam istana, yang malam itu berhasil dipergokinya, telah membuat Tiap Tzu Hoa Tong memperoleh suatu keuntungan yang tidak kecil. Dia telah melaporkan keesokan paginya kepada Kaisar Kublaikan. Bahwa Pangeran Galik semalam telah mengirim dua orang kepercayaannya yang memiliki kepandainya tinggi untuk membunuh Kaisar. Dengan demikian dia lebih mudah memasukkan dongeng kosongnya untuk memfitnah Pangeran Galik. Di mana Tiap Tzu Hoa Tong juga telah menceritakan salah seorang dari kedua calon pembunuh yang mengincar jiwa Kaisar itu terdapat seorang pemuda yang rupanya akan menjadi mantunya Pangeran Galik, yaitu Yohim. Bahkan dia pun menceritakan bahwa Yohim adalah puterannya Sentiaw Tai Hiap Yoko yang tengah dikejar-kejar jejaknya oleh kerajaan, karena Yoko merupakan dedengkot dari para jago-jago Tiong Goan yang pernah membantu kerajaan Song mempertahankan diri dari serangan tentara Mongolia. Dengan adanya pengakuan seperti itu, Kaisar Kublaikan lebih dapat dikuasai oleh Tiap Tzu Hoa Tong, di mana Kaisar ini telah mengeluarkan firman, mengumumkannya dengan disiar luaskan bahwa Pangeran Galik adalah seorang pemberontak yang harus ditangkap dan meminta kepada rakyat, jika mereka mengetahui di mana beradanya Pangeran Galik, agar segera melaporkan hal itu kepada alat negara, untuk segera diadakan tindakan penangkapan terhadap pemberontakan itu. Di dalam firman Kaisar juga dijanjikan hadiah yang besar jumlahnya buat orang yang dapat menunjukkan tempat bersembunyinya Pangeran Galik dan kaki tangannya. Firman Kaisar itu sempat membuat geger kalangan pembesar di istana, karena banyak mereka yang mengenal dengan baik benar. Keadaan Pangeran Galik Sebagai seorang pangeran yang jujur dan setia pada negara, dan juga yang semula memegang kekuasaan sangat besar. Dengan dicapnya Pangeran Galik sebagai pemberontak, dengan demikian banyak pembesar dan panglima angkatan perang yang dipecat atau juga ditangkap, karena mereka sebelumnya merupakan bawahan dari Pangeran Galik. Pimpinan-pimpinan terhadap angkatan perang Boan Tiu, telah mengalami banyak penggantian yang kini dikuasai oleh orang-orangnya Tia Tsu Ho Atong. Semua perubahan besar-besaran di dalam angkatan perang Boan Tiu itu hanya terjadi dalam beberapa baris saja. Selama bersembunyi di rumah penduduk di luar kota raja itu, Pangeran Galik telah berusaha untuk bertindak lebih hati-hati lagi, di mana jika siang hari rombongan Pangeran Galik tidak pernah keluar rumah. Dan hanya Tiu Pek Tong yang tidak bisa diam serta berandalan itu yang selalu berkeliaran saja. Tetapi mengingat bahwa dia memang memiliki ilmu yang sangat tinggi, maka hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Jika memang si Lo O Bo Antong ini bertemu dengan lawan yang tangguh atau juga anak buahnya Tia Tsu Ho Atong, tentu dia bisa menghadapinya dengan baik. Demikian juga halnya dengan Yohim dan Sasana, karena telah berkumpul sekian lams bersama, di samping itu mereka pun telah bergaul lebih intim, maka di hati masing-masing telah bersemi benih cinta kasih. Yohim sendiri tidak bisa memungkiri, bahwa dia pun menyukai gadisnya Pangeran Galik. Hanya yang membuat Yohim merasa sulit, ialah gadis itu adalah putri Pangeran Galik, yaitu seorang Pangeran Mongolia, yang sesungguhnya merupakan musuh besar dari ayahnya dan jago-jago Tionggoan lainnya. Walaupun dirinya tidak ada sangkutan apapun juga dengan Pangeran Galik tersebut, toh sedikit banyak tugas yang dipikulnya untuk menegakkan kembali Kerajaan Song, menjadi tugasnya juga. Tetapi cinta telah bicara, dan benih kasih sayang telah muncul di hatinya, maka itu tidak bisa dielakan. Di kalah rembulan bersinar terang dan juga sering di malam yang indah dengan bintang-bintang yang berkerlap-kerlit, pasangan muda-mudi itu mengadakan pertemuan dengan mesra. Sebetulnya Pangeran Galik mengetahui hubungan yang terjadi antara putrinya dengan Yohim, hati kecilnya tidak menyetujuinya. Namun Pangeran Galik juga harus dapat melihat kenyataan yang ada, bahwa ia tengah membutuhkan tenaga pemuda itu, dengan demikian membuat dia membiarkan saja. Ciu Pek Tong yang mengetahui hubungan muda-mudi itu, sering menggodanya. Malam itu rembulan memancarkan sinarnya yang terang, tampak Yohim dan Sasana tengah berjalan perlahan-lahan dengan berendeng di antara pohon-pohon di depan sebuah hutan kecil yang terletak tidak jauh dari rumah penduduk di mana mereka menumpang. Banyak yang dibicarakan oleh Yohim dan Sasana, tentu saja hal-hal yang berhubungan dengan hubungan mereka berdua. Tetapi ketika Yohim dan Sasana akan duduk di sebuah batu yang menonjol, dia telah mendengar suara seseorang yang tengah bercakap-cakap di dalam hutan. Yohim segera mendekati telunjuknya di dekat bibirnya memberi isyarat agar Sasana tidak menimbulkan suara. Dengan berindap-indap mereka telah mendekati hutan itu, dan menyelingap ke dalamnya. Suara orang yang tengah bercakap-cakap itu semakin jelas terdengar, malah Yohim dan Sasana telah dapat menangkap pembicaraan mereka. Bersama Sasana pemuda ini telah menempatkan diri di balik sebatang pohon yang cukup besar yang di sampingnya terdapat gerombolan pohon bunga yang lebat. Mereka telah mendengarkan percakapan orang itu, yang rupanya lebih dari 4 atau 5 orang. Sungguh aneh sekali terdengar salah seorang dari orang-orang yang berkumpul di dalam hutan itu telah berkata dengan suara yang mengandung keheranan, inilah peristiwa yang benar-benar tidak dapat dimengerti olehku. Menurut Ciu Tiang Lo, bahwa Pangcu kita berada di Kuiai Ciu, tetapi ketika kami menyusul ke sana justru kami telah menemukan peristiwa aneh ini, sedangkan jejak Pangcu sama sekali tidak terendus oleh kami Kau Sieko, apakah yang telah kau alami di Kuiai Ciu tanya orang yang lainnya. Itulah peristiwa yang besar? Aneh. Waktu itu aku tengah menjalankan pekerjaanku, yaitu meminta belas kasihan pada orang-orang agar memberikan sisa makanannya kepada aku. Dan ketika aku berada di depan sebuah rumah makan yang memasang merk Yuhang Lau, di waktu aku tengah berdiri di muka pintu rumah makan tersebut, tiba-tiba di dalam terdengar suara ribut-ribut. Rupanya telah terjadi pertempuran, di mana kulihat seorang lelaki setengah bayah yang disebut-sebut namanya sebagai Cukun Hong, tengah melabrak lima atau enam orang lintah darat, mereka itu semuanya memiliki tubuh yang tinggi besar dan muka yang bengis, memperguna KA senjata tajam di tangan masing-masing. Namun Cukun Hong itu dapat menghajar mereka dengan mudah, seorang demi seorang telah dilontarkan keluar rumah makan terdengar salah-salah seorang di antara orang-orang di dalam hutan itu tertawa. Itulah peristiwa biasa, kata kawannya. Benar, memang itulah peristiwa biasa saja, aku pun waktu itu berpikir sama seperti kau, sama sekali hatiku tidak tertarik untuk menyaksikan keramaian itu lebih lanjut. Aku bermaksud akan pindah ke rumah makan lainnya, karena sudah terbiasa, jika di sebuah rumah makan terjadi keributan, kita jangan harap bisa memperoleh sisa makanan, karena tamu dan kuasa rumah makan tengah panik, jika aku berlama-lama di situ perutku akan lapar. Oh ya, aku tadi bercerita sampai di mana. Orang yang bernama Cukun Hong itu melemparkan lawan-lawannya keluar rumah makan, menyahuti kawannya. Benar. Dan waktu itu, mereka, kawanan lintah darat yang menjago juga daerah itu telah melarikan diri. Sedangkan Cukun Hong telah duduk kembali di mejanya. Namun inilah istimewanya dan anehnya peristiwa itu. Mendadak saja telah menghampiri seorang pendeta bertubuh gemuk, dengan galak dia menepuk meja Cukun Hong. Meja itu ringsak hancur, cawan dan mangkok hancur berantakan di lantai dan Cukun Hong itu, yang sebelumnya kulihat memiliki kepandayan yang tinggi, telah terlempar keluar rumah makan, terbanting di jalan dengan keras. Apakah tenaga pendeta itu demikian hebatnya tanya dua orang kawannya, sehingga sekali tepuk saja selain menghancurkan meja itu berikut juga perabotan makan itu, juga Cukun Hong telah terlontarkan demikian rupa orang yang tadi bercerita itu telah mengiakan, dia juga telah berkata, Benar, memang pendeta berkepala gunodul dan tinggi gemuk itu memiliki ilmu yang luar biasa, karena dia membuat Cukun Hong seperti bola saja, yang dipermainkan sekehendak hati. Begitu Cukun Hong berada di luar rumah makan dan hendak merangkak bangun, pendeta gemuk itu telah menghentak kaki kanannya pada bumi, maka aneh sekali, tubuh Cukun Hong tahu-tahu terlempar ke tengah udara, seperti juga dihantam oleh suatu tenaga yang kuat namun tidak tampak oleh mata, kawan-kawan orang yang berceritakan itu jadi mengeluarkan seruan, tampaknya mereka merasa aneh dan takjub. Yoheim dan Sasana juga jadi tertarik sekali mendengar cerita seperti itu. Mereka telah mendengarkan lebih jauh. Diam-diam Yoheim juga telah berpikir di hatinya, hem, itulah tenaga luakang yang telah sempurna, hanya dengan mempergunakan hentakan kakinya pada tanah, dia melontarkan lawannya. Waktu itu, ada seorang kawan dari orang yang bercerita itu bertanya, lalu bagaimana orang si Cukun itu, apakah dia tidak memberikan perlawanan Allah, dia memang berusaha untuk dapat mengendalikan dirinya, berusaha untuk mempertahankan diri, melakukan perlawanan pada pendeta itu, namun setiap kali si pendeta gemuk itu menghentakkan kakinya, tubuh Cukun Hang terlempar ke tengah udara. Dibanting-banting secara aneh seperti itu, tentu saja bukan saja dia jadi lemah, juga membuat Cukun Hang kesakitan dan kehabisan tenaga, di mana akhirnya napasnya memburu, tubuhnya di atas tanah. Waktu itu, kawan dari orang yang bercerita tersebut telah ada yang mengeluarkan seruan. Dan yang lebih aneh lagi, waktu Cukun Hang numperah, pendeta gemuk itu kembali menghentakkan kakinya, maka tubuh Cukun Hang terpental lagi. Jika keadaan seperti itu berlangsung terus, miscaya akhirnya Cukun Hang akan mati sendirinya karena telah dan kehabisan tenaga, karena dia dilontarkan secara aneh seperti itu tanpa dia bisa memberikan perlawanan sama sekali. Itulah ilmu yang seperti ilmu sihir, yang dipergunakan si pendeta dengan menakjubkan sekali. Lalu, bagaimana nasib orang si cu itu tanya beberapa orang itu? Ini lebih aneh lagi. Jika memang tidak munculnya urusan ini, mungkin juga sudah tidak perlu ditawar-tawar lagi Cukun Hang itu akan binasa di tangan si pendeta gemuk yang tampaknya memiliki ilmu sangat tinggi dan juga menguasai ilmu gaib dan sihir. Justru di saat jiwa Cukun Hang tengah terancam, di mana dia hanya bisa numperah dan terlontar bergantian dengan muka yang pucat-pias dan menderita sekali, telah muncul seorang berlengan buntung. Menurut si pendeta yang menyebut-nyebut orang itu sebagai orang siu. Coba kalian duga siapakah orang berlengan tunggal itu tanda seru hati Yohim tercekat. Dia ingin menduga kepada ayahnya, yaitu Yoko. Sasanah yang belum pernah mendengar perihal Yoko hanya mendengarkan terus cerita orang itu. Apakah orang berlengan tunggal itu sintiaw tai hiap Yoko? Adanya tanya beberapa orang kawan dari orang yang tengah bercerita itu. Tepat, membenarkan orang yang tengah bercerita. Dia memang sintiaw tai hiap. Tetapi aneh sekali, benar-benar aneh. Dengan sintiaw tai hiap Yoko aku pernah bertemu muka beberapa kali, aku telah menyaksikan tabiatnya yang benar-benar seorang laki-laki tulen, seorang hohon luar biasa di zaman ini. Tapi waktu itu justru dia bukan menegur perbuatan si pendekta gemuk itu yang telah menyiksa orang yang bernama Cukun Hong. Itu, hanya berbisik-bisik dengan si pendekta gemuk, lalu bergegas keduanya meninggalkan tempat itu. Si pendekta gemuk itu pun sama sekali tidak memperdulikan Cukun Hong pula, yang waktu itu masih duduk numperah tidak berdaya karena rupanya dia telah terluka di dalam mendengar cerita orang itu, bukan hanya kawan-kawan orang tersebut yang merasa heran, sedangkan Yohem sendiri jadi heran bukan main. Dia tidak percaya ayahnya menyaksikan peristiwa yang dialami oleh Cukun Hong dengan sikap begitu saja, malah dengan berbisik-bisik begitu kepada si pendekta gemuk itu. Siapakah si pendekta gemuk itu yang telah menyiksa Cukun Hong? Dan apa yang ingin dikerjakan oleh ayahnya? Lalu mengapa ibunya tidak turut serta? Dan juga, menurut cerita-cerita yang didengar dari ayahnya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Cukun Hong, seseorang yang pernah bertemu dengan ayahnya itu beberapa kali. Maka sikap dari Sintiaw Tai Hiap Yoko kali ini tidaklah sangat mengherankan sekali. Karena perasaan ingin tahunya, maka Yohem telah mengintai orang yang tengah berkumpul di dalam hutan itu. Mereka berjumlah enam orang. Semua berpakaian sebagai pengemis. Di punggung masing-masing membawa karung, yang lima orang yang tengah mendengarkan cerita semuanya menggemblok empat karung, sedangkan yang tengah bercerita, seorang pengemis berusia setengah tua menggemblok lima karung. Hem, mereka adalah anggota Kepang berpikir Yohem, mengapa orang-orang Kepang bisa berkumpul di sini, apa yang ingin mereka lakukan tengah Yohem berpikir begitu, si pengemis yang menggemblok lima karung itu telah meneruskan ceritanya, dia bilang, ada lagi kelanjutannya dari peristiwa aneh itu. Setelah Sim Tiao Tai Hiya Yoko dan pendeta gemuk itu bergegas pergi, di saat Chu Kun Hang telah duduk bersemedi rupanya ingin membenarkan jalan pernapasannya. Waktu itu, dari arah ujung jalan lainnya telah muncul serombongan orang lainnya, yang sebagian dari mereka ku kenal dengan baik. Coba kalian terkah, siapa mereka K.U. Sieko, bagaimana kami bisa mengetahui siapa mereka? Bukankah kami waktu itu tidak berada di sana sahut kedua orang kawannya sambil tersenyum? Ayolah K.U. Sieko kau teruskan ceritamu itu, jangan kau gantung-gantung seperti si pengemis yang menggemblok lima karung itu telah mengangguk. Benar juga, memang kalian tentu tidak akan mengetahuinya siapa mereka. Tetapi inilah benar-benar aneh sekali. Di antara mereka kulihat Pangcu kita, yaitu Yehluci Pangcu, bersama istri dan putrinya. Aku ketika melihat Pangcu, jadi girang dan hendak keluar menyambutnya. Tetapi justru waktu itu kawan seperjalanan Pangcu, seorang yang berpakaian aneh sekali, yaitu pakaian terbuat dari kulit binatang buas dan seorang bocah lelaki berusia antara lima atau enam tahun, telah bisik-bisik juga dengan Pangcu, lalu mereka berlari 680. Lari menghampiri Chu Kun Hong, menanyakan sesuatu. Tampak orang yang memakai baju terbuat dari bahan kulit binatang buas itu mencengkeram dada Chu Kun Hong seperti menanyakan sesuatu, dan Chu Kun Hong telah menunjuk ke arah jalan di mana tadi, Sintiaw Tai Hiap dan pendeta gemuk itu pergi, setelah bercerita sampai di situ, K.O.Sieko ini, si pengemis yang menggemblok lima karung telah mendohem-dohem beberapa kali. Kawan-kawannya jadi tidak sabar. Lalu bagaimana? Teruskan ceritamu. K.O.Sieko desak mereka. Sabar menyahuti K.O.Sieko. Yohem sendiri pun jadi tergerak hatinya. Dia segera menduga pada suatu Chu orang yang diceritakan oleh K.O.Sieko mengenakan baju yang terbuat dari kulit binatang buas. Tentu saja peristiwa itu memang memancing perasaan herannya. K.O.Sieko waktu itu telah melanjutkan ceritanya lagi, Pang Chu bersama istri dan puterinya segera mengejar ke arah di mana Sintiaw Tai Hiap dan pendeta gemuk itu tadi pergi meninggalkan tempat itu. Demikian juga dengan orang yang mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas itu bersama si bocah telah berlari-lari menyusulnya. Tinggal Chu Kun Hang yang masih duduk bersilah mengatur jalan pernafasannya. Aku sendiri jadi tertarik bukan main, di samping itu aku bingung sekali. Aku bermaksud akan memanggil Pang Chu, tetapi Pang Chu berlari pesat sekali, di samping itu aku melihat di wajah Pang Chu. Terbayang perasaan khawatir. Aku jadi menguntik terus, sedapat mungkin aku mengerahkan seluruh jinkanku, agar dapat mengikuti mereka dan tidak kehilangan jejak. Akhirnya Pang Chu telah berhasil mengejar Sintiaw Tai Hiap dan pendeta gemuk itu. Yang mengherankan sekali Sintiaw Tai Hiap tengah duduk bersilah di samping pintu kota, dan begitu pula halnya dengan pendeta gemuk tersebut. Mereka duduk bersilah dengan matel, tertutup rapat-rapat. Pang Chu bersama orang aneh berpakaian yang terbuat dari kulit binatang buas itu telah menghampiri. Mereka tampaknya menegurkan sesuatu, tetapi si pendeta gemuk itu telah membuka matanya. Dia menggerak-gerakan serasang tangannya, mulutnya berkemik-kemik perlahan. Dan aneh sekali. Pang Chu bersama kawannya itu, juga istri dan puterinya serta bocah kecil itu jadi seperti manusia-manusia yang tidak berarwah lagi. Ketika si pendeta gemuk itu melompat bangun dan berkata pada mereka, kalian harus ikut denganku semuanya diam seperti patung. Tangan pendeta gemuk itu menepuk pundak Sintiaw Tai Hiap, dan Sintiaw Tai Hiap telah melompat berdiri, lalu berjalan mengikuti si pendeta gemuk itu. Pang Chu dan yang lainnya juga mengikuti dengan gerakan tubuh yang kaku, bagaikan patung-patung hidup saja, di mana mereka telah mengikuti seperti dalam satu barisan saja. Nah, sekarang coba kalian katakan, tidakkah kejadian ini merupakan peristiwa yang aneh sekali? Tentu si pendeta gemuk itu memiliki ilmu sihir, sebab dia bisa menguasai Pang Chu dan kawannya itu dengan mudah, sehingga mereka begitu menurut saja apa yang diperintahkan oleh si pendeta gemuk tersebut. Pengemis-pengemis lainnya jadi duduk mendorong saja, karena mereka tampaknya begitu takjub mendengar cerita dari kawan mereka itu, yaitu si Kao Siako. Dengan demikian, mereka pun tidak mengerti, apakah yang telah diceritakan oleh kawan mereka ini merupakan cerita yang sebenarnya atau memang hanya isapan jempol belaka. Karena mungkinkah seorang yang hebat dan memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya seperti Sintiau Tai Hiap, tampaknya menurut cerita Kao Siako, telah tunduk dan patuh pada si pendeta gemuk. Begitu juga perihal dengan Pang Chu mereka, yaitu Yeh Lu Chi dan istrinya maupun puterinya Pang Chu itu. Lalu kawannya Pang Chu mereka yang keadaannya begitu aneh dan akhirnya semua itu telah tunduk di bawah perintah si pendeta tanpa memiliki perlawanan sedikit pun juga. Dengan demikian telah membuat kawanan pengemis itu memandang kawannya setengah percaya setengah tidak. Rupanya Kao Siako itu mengetahui bahwa kawan-kawannya itu kurang mempercayai ceritanya, dia telah bilang, apa yang ku ceritakan itu semuanya dari hal yang sebenarnya. Dan juga ini akan ada ekornya yang lebih aneh lagi, kalian dengarkanlah baik-baik waktu berkata sampai di situ, Kao Siako tidak meneruskan ceritanya dulu, dia telah mengawasi kawan-kawannya, lalu tanyanya, sekarang coba kalian katakan dulu, apakah yang telah kewalami itu peristiwa yang aneh atau tidak kawanan pengemis itu telah mengangguk. Itulah aneh dan menguaktirkan sekali. Mengapa Pangcu dan Pangbo serta putrinya bisa dikuasai begitu rupa tanpa perlawanan sama sekali? Bagaimana jika si pendeta gemuk itu mencelakai mereka sabar kata Kao Siako kemudian? Kalian dengar dulu, hal itu belum sampai demikian jauh, karena aku pun tetap mengikuti mereka. Perasaanku pada waktu itu sama seperti perasaan kalian, yaitu menguatirkan keselamatan Pangcu, istrinya dan putrinya itu. Maka aku berusaha menguntit dengan hati-hati sekali, agar aku tidak dipergoki pendeta gemuk itu. Bukankah jika dia pun mempergunakan ilmu sihirnya kepadaku, maka akan membuat urusan jadi berantakan setelah berkata sampai di situ, Kao Siako menghela nafas beberapa kali, baru dia melanjutkan lagi ceritanya, dan waktu itu, si pendeta gemuk tersebut telah membawa Pangcu, Sintiaw Taihiap dan juga orang yang berpakaian aneh, istri Pangcu, putrinya dan bocah kecil ke sebuah hutan yang lebat sekali. Dia mengajak mereka memasuki sebuah goa yang luas, yang terdapat di dalam hutan itu. Itulah goa-gawa buatan. Aku tidak berani terlalu dekat dengan mereka, aku hanya mengintai dari kejauhan sejak. Maka dari itu, ketika si pendeta gemuk tengah bicara kepada Pangcu dan yang lainnya, aku tidak mendengar perkataannya itu. Aku hanya melihat Pangcu dan yang lainnya telah melangkah kaku memasuki goa itu dengan tindakan kaki yang berat. Namun dari mereka tidak terlihat sedikitpun sikap perlawanan karena mereka telah melangkah dengan patuh sekali dan bagaimana dengan Sintiaw Taihiap tanda seru tanya salah seorang kawan kau usiaiku. Dia pun sama. Taihiap itu mengalami nasib sama seperti Pangcu dan yang lainnya. Sintiaw Taihiap telah memasuki goa itu dengan langkah kaki yang berat dan kaku aku, aku kurang begitu yakin kata salah seorang pengemis itu. Kau kurang yakin? Kurang yakin bagaimana tanya kau usiaiku. Aku kurang yakin jika Sintiaw Taihiap itu patuh terhadap perintah si pendeta gemuk itu. Walaupun sempurna dan tingginya kepandaian pendeta gemuk itu, tidak dapat dia memperlakukan Sintiaw Taihiap seperti itu. Bukankah di jaman ini Sintiaw Taihiap merupakan satu-satunya manusia yang memiliki kepandaian ilmu silat tertinggi di kolong langit, merupakan jago nomor satu maka dari itu, bukankah sejak dari semula aku telah mengemukakan dugaanku. Kemungkinan besar pendeta gemuk itu telah mempergunakan ilmu sihirnya untuk menguasai Sintiaw Taihiap dan yang lainnya. Bicara soal kepandaian silat, tentu saja hal itu tidak bisa dikatakan untuk masalah ini. Biarpun, Sintiaw Taihiap memiliki ilmu silat yang tinggi serta sempurna namun satu kali saja dia dikuasai oleh ilmu sihir si pendeta, jelas untuk itu dia akan terpengaruh dan patuh pada setiap perintah si pendeta, tanpa dia dapat mengeluarkan kepandaiannya untuk melabrak si pendeta gemuk tersebut lalu bagaimana terusnya cerita itu tanya salah seorang di antara pengemis-pengemis tersebut. Aku seharian telah bersembunyi di tempat yang agak jauh dengan goa itu. Aku hanya mengintai saja, dan menyaksikan betapa si pendeta telah berulang kali memerintahkan Sintiaw Taihiap bersilat, untuk membawakan beberapa jurus ilmu silat andalannya. Sedangkan pendeta itu mengawasi saja, rupanya dia tengah memperhatikan untuk mempelajari jurus-jurus ilmu silat Iohim kaget bukan main. Inilah berbahaya. Jika memang apa yang diceritakan oleh si pengemis yang dipanggil dengan sebutan KAU SIEKO itu benar, maka ayahnya tengah terancam bahaya yang tidak kecil, di samping itu ilmu silat ayahnya bisa dikorek habis oleh si pendeta. Memang benar, untuk kepandaian silat mungkin ayahnya tidak ada tandingannya lagi, Namun jika memang ayahnya itu dipengaruhi oleh semacam pengaruh ilmu sihir, inilah sulit untuk dibilang juga. Jika memang Iohim tidak berhasil untuk menindih perasaannya itu, tentu dia sudah lompat keluar untuk menanyakan lebih jelas perihal ayahnya pada KAU SIEKO itu. Namun akhirnya Iohim bisa juga menahan diri. Dia mendengarkan pula ceritanya KAU SIEKO yang waktu itu telah meneruskan ceritanya pula. Kulihat Yotai Hiyap telah bersilat dengan tangan tunggalnya, mukanya begitu kaku, dibilang tertawa bukan tertawa, dibilang menangis bukan menangis. Dia bersilat dengan bola matu yang memandang lurus-lurus tidak pernah bergerak, maka dilihat selintasan, jelas dia seperti juga mayat hidup yang bisa bergerak. Sedangkan Pangcu dan yang lainnya hanya berdiri kaku seperti patung di pinggiran, sama sekali tidak bergerak, mereka benar-benar telah dipengaruhi oleh suatu kekuatan sihir. Setelah Sinti Yotai Hiyap bersilat beberapa saat, akhirnya pendekat gemuk itu tertawa bergelak-gelak, dia pun telah bilang, Bagus! Bagus! Sekarang aku ingin mengetahui ilmu andalanmu yang disebut M. Jiansyohun Kun. Dan waktu itu, seperti juga seorang yang tidak memiliki perasaan lagi, Sinti Yotai Hiyap telah mengangguk, malah telah bersilat dengan jurus-jurus dari ilmu silat yang diinginkan oleh pendekat gemuk tersebut. Setiap gerakan tangan yang dilakukan Sinti Yotai Hiyap mengandung desiran angin yang kuat menderu-deru, dan memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan batu-batu kerikil yang kena diterpah oleh terjangan angin pukulan itu. Malah waktu itu, daun-daun pohon telah berguguran dan ranting-ranting telah patah kena diterjang oleh gempuran tenaga kedua tangan Sinti Yotai Hiyap, sedangkan si pendekat gemuk itu telah tertawa terbahak-bahak. Hebat cerita K. U. S. E. Ko ini, karena dia bukan hanya bercerita dengan minik muka bersungguh-sungguh, malah Yohim yang mendengarkan telah tergoncang hatinya. Ilmu M. Jian Siohun Kun merupakan ilmu gubahan ayahnya yang sangat hebat dan merupakan kepandayan andalannya Sinti Yotai Hiyap Yoko. Dan Yohim sendiri memang telah menerima pelajaran ilmu tersebut, memperolehnya langsung dari ayahnya, di mana dia telah berhasil menguasainya dengan baik. M. Jian berarti kedukaan yang sangat. Siohun berarti kehilangan roh, atau kehilangan semangat. Tapi jika M. Jian Siohun Kun dirangkap menjadi satu, empat huruf itu memiliki arti perpisahan, maka dari itu M. Jian Siohun Kun berarti ilmu silat perpisahan. Dengan lain perkataan, ilmu itu digubah sebagai peringatan dari perpisahan yang mendukakan sangat ketika Yoko harus berpisah dengan Xiao Leong Li. Ilmu M. Jian Siohun Kun ini terdiri dari tujuh belas jurus, semuanya berisikan ilmu pukulan yang luar biasa sekali, yang tersusun sebagai berikut. K. Jian Jian Yew Tian, kesedihan yang melampaui batas. Bu Tiong Seng Yew, dalam kekosongan terdapat isi. Toh Nye Taiswi, menyerep lumpur membawa air. Sim Hia Jiok Tiaw, hati takut daging meloncat. Bu Beng K. Miao, tak tahu apa kebagusannya, berarti heran. Jian K. Jian Ku Yew Susik, seperti juga kehilangan sesuatu. Tuh Heng G. Ksi Yew, jalan jungkir balik ke Xiee Sioyang, dibalik sepatu menggeruk rasa gatal. Laput Siong Sin, kemauan besar, tenaga kurang. Heng Siwe Cao Jeok, mayat berjalan. Yang Jin K. Yew, si goblok kejengkelan sendiri. Bin Put Tui Te'e, karangan tak cocok dengan kalimat, liuk simputan, pikiran tak tenteram, Kiong Tau Bue E Low, menemui jalan buntu, Bin Bu Jin Sek, di muka tak ada cahaya manusia, Hua Fia Cheong Kie, menggambar kue menghilangkan lapar, Siong Jib Hui Hui, pikiran melantur. Itulah ketujuh belas jurus dari ilmu M. Gian Sio Hun Kun yang telah diciptakan oleh Yoko, Sint Yau Tai Hiap itu, waktu dia tengah merana disebabkan perpisahannya dengan Sio Leong Li, koukounya yang sangat dicintai dan akhirnya menjadi istri. Dalam kedukaan yang mendalam seperti itulah, akhirnya Yoko berhasil menggubah ilmu silat yang aneh dan luar biasa hebatnya itu. Dengan demikian, sekarang mendengar bahwa Yoko tengah dipengaruhi oleh pendekta gemuk yang pandai ilmu sihir itu, dan juga ayahnya itu tengah dipengaruhi untuk dikorek ilmu silatnya tersebut, membuat Yohim sangat berkulatir sekali. Dengan tidak diinginkannya dia telah mengucurkan keringat dingin dan telah memasang telinga terus untuk mendengarkan lebih jauh cerita dari si pengemis tersebut. Waktu itu kou Sieko telah melanjutkan ceritanya lagi, dia bilang, memang luar biasa sekali, bukan hanya Sint Yau Tai Hiap saja yang menurut dan patuh pada pendekta gemuk itu, bahkan tidak lama kemudian Pangcu dan juga kawannya, maupun istri Pangcu, telah bersilat membawakan ilmu silat masing-masing untuk diperlihatkan kepada pendekta gemuk itu. Si pendekta gemuk sambil menyaksikan mereka bersilat, telah berulang kali memuji-muji, bagus, bagus. Hem, tidak lama lagi, kalian harus menuruti perintahku membasmi orang-orang rimba persilatan. Hahaha, jika aku berhasil mengumpulkan ilmu silat dari seluruh aliran yang ada di daratan Tionggoan ini, tentu aku menjadi seorang jago nomor satu di kolong langit ini tanpa ada tandingannya lagi dan pendekta gemuk itu telah tertawa bergelak-gelak keras sekali. Hati Yohim jadi tergetar, karena dia mendengar perkataan dari Kau Sieko itu, yang membawakan ceritanya demikian rupa mengenai perkataan pendekta gemuk itu mengandung maksud yang bisa membahayakan jago-jago Kang Ou. Dengan cita-citanya yang ingin mempengaruhi semua jago-jago yang memiliki kepandayan hebat dengan memergunakan ilmu sihirnya, lalu memaksa jago-jago itu untuk mengeluarkan kepandayannya, sehingga si pendekta gemuk itu bisa mencangkoknya. Dengan demikian telah membuat Yohim bisa menduga. Badai yang akan ditimbulkan oleh pendekta gemuk itu di dalam kalangan Kang Ou tentu hebat sekali. Belum lagi sekarang negeri tengah dijajah oleh kerajaan Buan dan peperangan baru saja selesai, di mana rakyat masih juga bersengsara. Jika memang terjadi badai dan gelombang hebat serta banjir darah di kalangan Kang Ou oleh tingkah pola dari pendekta gemuk itu, miscaya akan berjatuhan korban yang sangat banyak sekali. Waktu itu Kang Ou Sieko telah meneruskan perkataannya lagi, menyambung ceritanya, dia bilang, jika memang hendak dibilang, sungguh membuat hati jadi tidak mengerti. Aku menyaksikan dengan macu kepala sendiri, ku saksikan benar dan tidak salah lihat, bahwa Sintiau Tai Hiap, Pang Chu dan juga yang lainnya, setelah selesai bersilat, membungkuk memberi hormat kepada pendekta gemuk itu, yang tetap duduk dengan sikap seorang kaisar tengah menghadapi bawahannya.